Intro Salah satu program pemerintah yang masih disorot oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ialah tak lain keberadaan program Kartu Prakerja. Program yang diakini sebagai solusi untuk menjawab tentangan zaman yang semakin sulit, terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan ini, menuai pro dan kontra dalam penerapannya. Berikut kutipan wawancara bersama Suprian Syah, SHMH, selaku anggota Komisi 3 DPR RI asal Sulawesi Selatan, tentang Kartu Prakerja ini. Kartu Prakerja ini, mas, dilahirkan oleh pemerintahan hari ini. Itu berasal dari ide pada saat kampanye Pilpres tahun 2019. Sudah pasti membantu rakyat, karena Kartu Prakerja ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mau mencari kerja dengan mempelajari di mana kemungkinan-kemungkinan dia harus belajar. Oh, kekurangan saya di mana? Maka, dalam Kartu Prakerja ini, maka dia harus mencari kira-kira lembaga pendidikan yang cocok, yang dia inginkan. Jadi tersedia di situ, terima baik. Program Kartu Prakerja ini bukan program kerja yang lahir secara simsalabim abrakadabra. Ini adalah program yang lahir secara matang. Di saat masih kampanye Bapak Presiden Jokowi bersama dengan pasangan Pak Marupamin. Hari ini menang. Beliau konsisten. Apa yang dijanjikan ke masyarakat oti itu, dia akan merealisasikan pada hari ini. Itulah pemimpin yang benar. Karena apa yang dijanjikan ke masyarakat, dia wujudkan hari ini. Bukan ujuk-ujuk pada kesempatan ini tiba-tiba lahir Kartu Prakerja itu tanpa sebuah pertimbang yang matang. Di publik ini, ada juga orang yang selalu mengertikan Kartu Prakerja ini lain-lain. Mengajak publik berpikir jelek, berpikir pandangan agak negatif. Padahal, mungkin mereka belum paham apa yang ada di dalam kandungan Kartu Prakerja ini. Kalau dia paham, pasti dia menerima dengan baik. Mereka ribu-ribu karena belum paham saja. Nah, kalau mereka mau belajar, mencoba menekan sedikit hawa nafsunya, lalu mau mengetahui mau kemana arahnya Kartu Prakerja ini, pasti sepakat. Karena Kartu Prakerja ini murni untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan siapa-siapa. Yang namanya rival politik selalu mencari sisi negatifnya kita. Nah, Pak Jokowi, secerdas apapun Pak Jokowi, Pak Marwami, ditambah dengan pembantu-pembantunya para menteri-menteri negara ini, mendesain sebuah kreativitas yang bagus. Tetapi, namanya rival politik selalu mencari yang negatifnya. Oh, ini kartunya ini dalam rangka untuk kepentingan-sepentingan tertentu. Padahal, bukan. Ini adalah kepentingan untuk para masyarakat mencari kerja. Coba wayangkan di era yang sangat kompetitif seperti ini. Kalau masyarakat tidak diberikan materi, dia belajar dengan baik bagaimana menjawab tantangan saman, maka masyarakat ini akan digilas oleh saman. Olehnya itu, Kartu Prakerja hadir dengan memberikan tawaran-tawaran, belajar di dalam Kartu Prakerja ini, kurang lebih 233 lembaga pendidikan di dalam. Jadi, bukan hanya delapan. Delapan itu adalah ibaratnya, ini adalah iklannya. Tetapi, lembaga pendidikannya ada 233 pilihan di dalam. Mau jadi apa di dalam itu? Silahkan memilihnya. Nah, di sana terlihat dengan jelas, pilihan-pilihan masyarakat, saya punya jiwa mau apa? Pilih di situ. Diberikan di situ pelajaran, sehingga dia bisa masuk bersaing dengan baik dari dalam maupun dari luar. Harapan saya kepada masyarakat, jangan terpancing yang aneh-aneh dengan adanya isu-isu macam-macam tentang Kartu Prakerja ini. Yang kedua, saya berharap kepada sesama politisi, mari kita menanggalkan kepentingan cara berpikir kita yang sektorial atau kepentingan golongan di atas kepentingan rakyat. Ketika kita bicara tentang kepentingan rakyat, ketika kita bicara tentang negara, maka seluruh embel-embel yang melekap pada diri kita ini, ya kita lepaskan dulu. Kita tumpah di situ untuk bagaimana kita berbuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya berharap kepada rival politik. Kalau tolong dikatakan rival politik Pak Jokowi, saya kira secara sederhana saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi hari ini memimpin Republik ini bersama dengan Pak Maruf Amin, tentu tidak ada kepala negara mau menyiksa rayanya. Tentu tidak ada kepala negara yang mau melihat bangsanya terpuruk. Olehnya itu, mari kita coba-coba menanggalkan semua peringkat-peringkat politik yang ada di badan kita semuanya. Situasi pandemi COVID-19 ini yang mewabah hampir di seluruh pelosok daerah kabupaten di Indonesia ini, mari kita coba-coba berbesar hati bersama-sama untuk membantu Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, membantu para menterinya untuk berpikir ke arah yang lebih baik. Jangan justru kita sebagai Wakil Rakyat misalnya ini saling kompor-kompor, kemudian mereka sebenarnya paham, tetapi sekangga tidak paham, sehingga apa yang terjadi? Kita menari-nari di atas perbedaan, tetapi rakyat yang menjadi korbannya. Terima kasih telah menonton!